Terima kasih telah menonton! Gak Bang Loim. Pak Beri gak tau. Iya Im. Kan Pak Beri lagi kerja. Ya harusnya kasih tau dong Ji. Nanti kan Pak Beri bisa marah. Kalau mau kemana-mana itu, minta izin dulu sama Pak Beri, ya Ji? Iya Im. Abisnya kita kangen sama Bang Loim. Iya Im. Yaudah kamu mau kan balik lagi ke Panti. Ya, kalau Raim sih udah bilang ke Bang Dede. Tapi ya mana mungkin kalau Raim balik ke Panti Asuhan lagi. Emangnya kenapa Im? Kan Raim harus ikut Bang Dede. Iya Im, Harji ngerti kok. Ngomong-ngomong udah siang nih. Kalgeter Im pulang dulu ya. Iya Im. Hati-hati pulangnya. Kamu juga hati-hati ya Im. Kalgeter Im pulang dulu. Assalamualaikum. Gimana nih? Eh lu jangan depan gue. Gue lagi pusing bayar marah-marah. Wuhh. Iya Mami. Kan Iren juga lagi pusing mikirin Mami. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih bilang ini ya. Tuh gara-gara si Rohim gue kemalingan. Duit gue 2 juta sama periasan sekotak amblas. Ini bener-bener adek lu kebangetan deh. Aduh. Tante. Tadi juga lagi kena musibah. Musibah apaan? Mobil rental dede buat transportasi online itu. Ilang. Pelan-pelan becek nih gue. Iya ini gue juga becek. Awas ada buaya disitu. Enggak ada cupang. Cupang, cupang. Eh. Cemong kan? Iya tuh. Ada juga keribu. Biasa aja ngomong keribunya. Jangan depan gue. Coba ah. Gak bisa nih lari-lari sih kok. Yaudah ayo jalan lagi ya. Lamaan. Kena ape berhenti. Ya kenapa sih? Lela. Bang Roy. Lelela kemana nih? Eh. Eh ibu. Ape. Lu. Pegi dulu dah. Dulu anda. Ya. Ngecoban tuh. Gerang tangguh tambatan hati aja lu. Sobat suruh minggat. Ogah. Ode bentaran doang. Ngomong-ngomong tentang mending Lela. Ma'ah. Emang kenapa sih gue dimari? Gue gak denger dah. Udah pokoknya pik. Lu harus kesana dulu. Mana kek kesana dulu dah. Ogah rohmat. Hah. Roy. Udah biarin aja bang Roy. Nah gitu bener tuh. Oke ibu. Apa sih? Gue ngasih tau nih sama lu nih. Emangnya lu mau disangka setan. Soalnya pan. Cowok sama cewek lagi berduaan. Yang ketiga adalah setan. Wucul banget lu. Gue dikatain setan. Wah. Ribet lu ah. Yaudah kalau gitu ah. Gue cowok dulu. Yaudah yaudah. Assalamualaikum. 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 Bang Roy. Eh iya nih. Gimana yang semalem dipukulin babe masih sakit? Tuh. Hah. Engga sih. Cuma. Rada-rada ngebet. Syukurlah. Yaudah kalau gitu. Kita ngobrolnya sambil duduk aja yuk. Gimana nih sekarang ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin lu. Dari mana lu? Habis dari luar tante. Luar mana? Ketemu temen-temen pantiasuhan. Oh enak bener lu ye. Gue suruh jagain rumah. Lu malah kayak apa nama temen-temen lu pantiasuhan. Cakep. Lo tau gak. Gara-gara lu rumah gue kemalingan. Gara-gara lu periasaan gue sekotak ilang sama duit. Dua juta juga ilang. Aduh. Bener-bener deh. Tante lu berdua tuh yang bener-bener. Tapi kan lu gak tau kalau rumahnya kemalingan tante. Ya iyalah kagak tau. Orang lu sibuk kayak mo lu. Gue heran kenapa sih. Lu sama lu. Bener-bener bikin gue sial. Sama kayak sama lu. Nyusahin gue sama lu. Karena kehilangan lu berdua. Nyusahin gue. Kau punya. Aduh. 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 Abis deh gue. Susah payah gue kumpulin duit. Betulai periasaan. Nadi gue telah memaling semuanya. Gue gak punya apa-apa lagi gue sekarang. Aduh. Mami jangan nangis dong. Bagaimana gak nangis? Lihat dong. Duit gue 2 juta. Aduh. Im. Oh Im salah. Oh Im harusnya bisa jaga amanah. Bukan mana pergi ketemu temen-temen. Coba kalau di rumah. Gak bakal kejadiannya kayak gini Im. Neng Lela. Neng Lela. Masih pengen nikahkan sama Bang Roy. Neng Lela juga masih pengen kan. Ijab kobol sama Bang Roy. Iya Bang. Tapi. Tapi kenapa Neng Lela? Bang Roy kan udah janji. Mau jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Pokoknya berubah deh. Dari sebelum-sebelumnya. Lagian kan sekarang. Bang Roy udah bikin usaha kecil-kecilan sama si Kribo. Gimana ya Bang. Babe masih sakit hati Bang. Susah nyembuhinya. Neng Lela. Neng Lela. Insya Allah. Kalo kita berdua mulu ikhtiar. Insya Allah cepat atau lambat. Babe mertua bakalan terima Bang Roy kok. Asalkan. Neng Lela. Tetap sayang hal Bang Roy. Iya Bang. Eh. Babe. Eh. Gak perlu. Masuk. Masuk. Tapi Lela. Masuk! Pengen inget gila lo. Iya iya Be. Berapa kena dibilangin gak ngerti banget. Masuk! Be. Be. Im. Bukannya minggu-minggu ini lo harus sekolah ya. Udah. Persiapin deh sana buku-bukunya. Yang belum disampul. Sampul deh. Biar rapi. Yeh. Sama belajar tuh yang paling penting. Biar lo bener. Bang Dede. Apa sebaik nyero yang berhenti aja ya sekolah? Bang Dede lagi bingung kehilangan mobilnya. Dan Tante Dela kehilangan uang dan perihasanya. Apaan kata lo? Gak ada hubungannya. Kehilangan mobil sama sekolah. Sekolah ya tetep sekolah Im. Soal mobil hilang. Sama uang perihasanya. Biar Bang Dede yang tanggung jawab. Biar Bang Dede yang nyari. Tapi kan Bang. Gak ada tapi-tapian. Sekolah tetep sekolah. Intinya belajar yang pintar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Im gue bilangin sama lo nih. Tadi omongan abang lo tuh bener banget. Bagus banget. Sekolah tetep aja sekolah. Orang yang sekolahnya tinggi aja belum tentu sukses. Apalagi yang sekolahnya rendah. Sekolah tetep sekolah yang bener. Ya. Biar jadi orang pinter, orang sukses. Jangan jadi tukang boong begitu. Iya Cang. Gue ada perlu nih Dede ambil lo. Cuman kalo ngomong disini kan gak asik kita ngomong di depan aja. Iya Cang. Im. Kalo Im masuk di kedalem. Rapiin buku. Buat persiapan besok sekolah. Ingat kan. Apa kata Bang Dede. Keboa aja. Kalo keberatan buat tanduknya. Semua masalah. Pasti bisa diselesaikan Im. Dan pasti ada hikmahnya. Yang terpenting nih. Kita harus banyak bersabar. Iya Bang Dede. Dede sana masuk. Iya dah. Maksud dulu ya Cang. Sekolah yang bener ya. Iya Cang. Bang Dede. Ayo. Ayo Cang. Lo untung banget lo. Tuh gue dari tadi kagak dapet mangsa. Hebat lo Nera. Bener nih rejeki tau gak. Eh Nera. Kok bisa. Yang keluar ya hari ini ya. Kok bisa nih mobil jualnya di dalam kota aja. Ya. Gue takut mobilnya gue Nera. Yaudah lah. Kalo gitu. Jual mobilnya ke daerah timur aja dah. Lo di timur mau jual sama siapa Nera? Ada yang menampung sana ya. Aseek. Hahaha. Yaudah Nera. Cabut aja. Cabut. Ya nera gue tuh Nera. Oim. Mau kemana lo? Bang Oim. Mau kemana? Mau ke kamar Tante Irene. Mau ngapain? Mau ngapain. Mau persiapan buat sekolah besok. Gak usah. Biasin kamar Irene aja. Eh. Kok kamu yang ngasih perintah sih? Biar cepet Mami. Oh iya. Yaudah sana berasinya nih Kutir. Iya Tante Irene. Tante Irene sih Bang Oim. Enggak. Maksudnya Tante sama Irene gitu. Aduh. Bang Dede. Mudah-mudahan pulang bawa uang ya. Perut rem udah lapar banget Bang. Udah buruan. Hah? Pake ngelamun lagi di sini ngus-ngus perut. Iya Tante. Iya. Kata si Dela adek gue. Lo musti ngelunasin utang-utang almarhumah emak lo ya? Iya Cang Opi. Kalo boleh gue tau berapa sih utang emak lo? Banyak Cang. Kayaknya ayo belum tentu sanggup bayar Cang. Iya banyaknya berapa? Seliter, dua liter, tiga liter, apa segalot. Cang bukan utang beras sama air Cang. Ini mah duit, uang. Gue juga tau duit. Kan bukan lo doang yang sekolah. Gue juga sekolah. Berapa duit? Bilangin banyaknya. Iya, lima puluh juta Cang. Berapa? Berapa? Lima puluh juta Cang. Oh banyak banget ya. Si Dela kejembener sama kakaknya sendiri. Terus sekarang sama ponakannya. Perasaan gue sih utangnya almarhumah cuma sepuluh juta. Ngape jadi lima puluh juta. Dan ... Dan ... Heaven ... Terima kasih.